Tempat wisata di sejumlah wilayah, di tanah air, di serbu pengunjung pada hari kedua lebaran. Seperti di tempat rekreasi Ancol di Jakarta Utara yang dipadati ribuan pengunjung. Pengelola menyegakkan delapan pos petugas penjelamat atau lifeguard. Ribuan wisatawan memenuhi tempat rekreasi Ancol Jakarta Utara pada kami siang. Mereka asyik bermain air dan berenang di pantai. Meski Ancol memiliki banyak wahana, namun pantai Ancol menjadi salah satu lokasi favorit masyarakat saat berlibur bersama keluarga. Untuk menjaga keselamatan pengunjung yang bermain di pantai, pengelola Ancol meniegakkan delapan pos petugas penjelamatan atau lifeguard. Tak hanya itu, ambulans gawa darurat juga telah bersiaga di beberapa titik. Tingkat kunjungan ke Ancol cukup baik, di mana hampir jam 12 ini sudah ada sekitar 40 ribu pengunjung yang datang ke Ancol. Kalau kita melihat, bandingkan dengan hari kemarin, di hari pertama, hari ini sudah lebih tinggi karena di hari pertama kemarin, pengunjung dalam satu hari itu mencapai 41 ribu. Lain lagi bagi warga yang merayakan lebaran di kawasan Bandung, Jawa Barat. Saat hari kedua lebaran, mereka memilih berwisata ke Bandung Zoo. Ada sekitar 3.500 lebih wisatawan memadati Bandung Zoo saat libur lebaran. Pengunjung dapat bersuap foto dengan burung. Wisatawan juga dapat masuk dan berjalan di dalam kubah dengan burung-burung yang dilepas di dalamnya. Masyarakat juga memanfaatkan tradisi botram atau makan bersama keluarga dengan ditemani binatang. Sambil mengajak keluarga sama anak juga gitu. Karena kan anak kecil juga nih, sambil merayakan hidup pintri di Bandung gitu. Untuk dapat menikmati semua wahana, pengunjung dapat membeli tiket seharga 65 ribu rupiah. Tim Liputan, laporkan.